Oh, sepertinya si kecil Nancy lapar. Dia butuh bantuan sekarang. Nenek, ini belum waktunya tidur. Cucu perempuanmu butuh makan. Nenek rela meninggalkan segalanya untuk menyelamatkan cucu kesayangan. Oh, itu Britney, kakak perempuan Nancy. Siapa yang akan lebih tahu dari kakaknya yang tahu persis membutuhkannya? Koki, apa kau di sini? Aku takut aku butuh bantuanmu. Ini mungkin masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh profesional. Sepertinya kita berada di tengah-tengah tantangan. Dan itu akan dimulai sekarang. Nancy, apa yang kamu memikirkan hidangan pertama? Baiklah, mari kita lihat. Wow, ini pasta. Ini adalah hidangan yang hebat karena ada begitu banyak cara untuk membuatnya. Jadi, Britney, ada ide? Oh, hati-hati. Kalau begini semua pasta akan berakhir di lantai. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Tapi Britney tampaknya tidak tahu apa itu. Apa yang akan dilakukannya? Dia memotong makaroni seperti rumput. Sangat mengerikan. Ya, nenek. Kita harus menunjukkan padanya bagaimana melakukannya. Itu dia. Sedikit kesabaran dan makaroni akan siap. Ya, bagus sekali. Itu menyebutnya pasta. Tidak mungkin. Itu tidak cukup baik. Ayo kita ambil pasta ini dan membuangnya ke tempat sampah. Disitulah tempat mereka. Aku akan tunjukkan bagaimana cara kerja profesionalnya sebenarnya. Ambil beberapa tepung, satu telur, dan sedikit garam. Lihatlah keindahan ini. Sekarang adonan kita memiliki warna yang tidak biasa. Lihat, ini sangat sempurna. Nah, sekarang tutup adonannya dengan kertas ini. Dan tunggu. Karya nyata membutuhkan waktu. Menunggu sambil memasak itu menyebalkan betapa membosankan. Oh, ada pengatur waktu. Jadi apa selanjutnya, Koki? Menggulung adonan dengan penggilas adonan. Huh, ini bukan pekerjaan yang mudah. Eh, ada apa? Hah, wajahmu kotor. Apa itu lebih baik? Bagus. Waktunya melanjutkan karya kita. Potong mie, tambahkan tepung lagi. Dan ini sudah bagus. Halo, Tuan Gurita. Apa kabar? Ini Gurita sangat nikmat. Kita akan menggorengnya ke dalam wajan. Tambahkan sedikit krim. Sekarang kita tambahkan pasta yang luar biasa. Mamma mia. Ini adalah sebuah karya seni. Yang tersisa hanyalah penyajiannya. Lihatlah keajaiban ini. Bravo untukku. Apa? Saus tomat. Ini mengerikan. Ya, betapa berbedanya para kontester kita. Hei, Britney. Apa yang kamu lakukan? Oh, sepertinya makaroninya mengeras. Apa yang kita lakukan sekarang? Oh, aku punya ide. Yang instan selalu cepat dan cukup enak. Tapi apakah hami ini akan terasa lebih enak dari pasta buatan nenek atau koki? Kita akan cari tahu. Baiklah, Nancy. Saatnya mencicipi makanan. Wow. Dan pasta ini terlihat tidak biasa. Mari kita coba. Apa ini gurita? Menarik. Menjijikan, menjijikan. Aku tidak mau ini. Oke, pasta ini terlihat lebih menggugah selera. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasanya. Hmm, saus tomat kesukanku. Ya, ini lezat. Tapi ada satu kandidat lagi. Oh, ini adalah mie favoritku. Pedas. Ayo kita coba. Hmm, rasanya juga enak. Eh, apa ada yang punya segelas air? Ini sangat pedas. Aku baik-baik saja. Itu tadi luar biasa. Ini adalah pemenangnya. Wow, Britney selamat atas kemenangannya. Terkadang kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk menang. Jadi, apa yang kita dapatkan di sini? Keripik. Tentu saja. Siapa yang tidak suka keripik? Kita akan cari tahu ketestan mana yang terbaik dalam membuat cemilan ini. Iyuh, Britney. Apa yang kau lakukan? Nenek akan menunjukkan kepada kita. Kentang mudah dikupas dengan pisau khusus. Sekarang potonglah kentang seperti ini. Nyalakan kompor. Jangan lupa minyaknya agar pepik kita matang dengan baik. Lihat Britney, ini bukan masalah besar. Oke, mari kita coba ini. Oh, apa ini? Hujan kulit kentang? Britney, kamu harus lebih berhati-hati tentang kentang-kentang itu. Ini bahkan lebih mudah dari yang aku kira. Hebat, aku benar-benar ahli. Sekarang seperti ini. Nenek. Lihat, jangan menyisakan mentega. Aku ingat. Ups, bukan ini. Minyak mendidih. Aku rasa salah lagi, Britney. Lihat betapa rapi keripik buatan nenek. Bagaimana kabar, Chef? Oh, apa yang dilakukan dengan skon? Kakak belum pernah melihat keripik seperti ini di tempat lain. Ini adalah resep eksklusif. Ini dia digoreng sampai renyah. Dan tentu saja, ceri di atasnya adalah saus kasa ya. Koki sejati tidak takut bekerja dengan api. Lihatlah konsistensi itu. Indah sekali. Tapi tentu saja, bukan hanya itu. Sentuhan terakhir adalah mengiris edisan jeruk nipis ke udara. Selesai dan selamat makan. Wow, Koki tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Bau apa itu? Oh, tidak. Semua keripik Britney gosong. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu memalukan. Tapi pasti ada jalan keluarnya, kan? Hmm, bubuk keju. Mungkin itu bisa menutupi rasa keripik yang gosong. Dan juga menutupi warna hitam, Maya. Ide yang jenius, Britney. Keripik nenek juga sudah siap. Jadi, waktunya untuk mencicipi. Wow, banyak sekali keripiknya. Ini seperti hari libur. Mari kita mulai dengan yang ini. Kelihatannya menyenangkan. Hmm, rasa apa ini? Mencicipi. Oke, mari kita coba yang ini. Kerenyahan yang enak sekali. Wow, keripiknya ini sangat istimewa. Banyak sekali kejunya. Lumayan, lumayan. Tapi keripik ini yang lebih enak. Dan dia pemenangnya. Wow, nenek mendapatkan kemenangan yang memang layak. Yeay. Aku ingin tahu apa tantangan ketiga yang menanti kita. Mari kita lihat. Ini kue. Kue memang enak, tapi tidak mudah membuatnya. Aku harap para pelawan kita siap untuk tantangan ini. Wow, itu banyak sekali bahannya. Britney hampir tidak bisa menahan diri. Lihat dan pelajari cucu perempuan. Pertama, ambil krim dan oleskan di atas kue seperti ini. Sekarang, oleskan dengan spatula agar krim tersebar merata di atas kue. Lakukan hal yang sama bagian kue yang lain dan susun seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya. Ambil cetakan dalam bentuk hati tentu saja. Seperti ini. Sekarang bagian yang menyenangkan. Tinggal menghias kue dengan coklat. Hah, di mana? Oke, Britney, Britney, baiklah. Sampai di mana kita? Oh ya, menghias kue kita. Kita menghias dengan coklat di sampingnya. Dan di atasnya dengan kacang jeli manis. Lebih banyak bunga lebih baik. Nah, itu dia. Kue sudah siap. Betapa indahnya kue yang dibuat nenek. Apa yang sedang dilakukan, Koki? Menjadi seorang pastry chef adalah kehalian yang istimewa. Dan kue-kueku adalah karya seni. Aku akan menunjukkan sebuah kue yang mereka buat di restoranku. Aku menyebutnya pelangi di musim panas. Ini dia. Hmm, lupa apa yang akan dilakukan dengan itu? Oh benar, sentuh anak akhir. Mari kita hias kue cantik kita. Dan ini sudah selesai. Aku tahu, aku tahu. Ini adalah hal terbaik yang pernah kalian lihat. Wow, bahkan nenek pun sangat senang dengan keindahan ini. Kerja bagus, Koki. Dan bagaimana dengan kuemu, Britney? Tenang, tenang. Apa yang kau lakukan dengan kuemu itu? Ya, Britney tidak suka dengan kerapihan. Yang penting dia sudah berusaha, kan? Bagus. Sekarang tinggal kita menghiasi ku. Mari kita beri taburan pemanggang yang bagus. Ini dia. Itu adalah frosting berwarna yang bagus. Tuangkan di sini. Dan voilah. Ini sangat spektakuler. Kuennya benar-benar luar biasa. Masih ada yang lebih dari itu. Britney menambahkan krim di bagian pinggir kue. Dan siap. Pahlawan kita sudah siap untuk disicipi. Mau ini seperti ulang tahun. Tiga ulang tahun sekaligus. Mari coba sepotong keindahan yang ini. Ini pasti sangat enak. Great! Wow, luar biasa. Tapi kita juga harus mencoba yang lain. Aku suka dengan warna yang ini. Mari kita coba. Lumayan. Dan akhirnya pesaing terakhir. Warnanya banyak sekali. Dan ini adalah kacang jeli favoritku. Diam. Ini juga sangat nikmat. Apa yang terjadi? Oke. Kue pelangi adalah pemenangnya. Selamat kepada koki kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tantangan terakhir adalah coklat panas. Apakah kalian suka coklat panas? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin video berikutnya para jagon kita akan membuat minuman favorit kalian. Apa artinya coklat panas tanpa coklat? Tambahkan bubuk kakao ke susu. Kemudian tambahkan sebatang coklat. Sempurna. Sekarang mari kita aduk coklat panas kita. Dan tentu saja harus meminumnya dari cangkir terbaik. Ini adalah hadiah dari cucuku. Bagus sekali. Tapi tak pake terlalu mudah bagi koki. Kalian akan melihat bagaimana coklat panas yang lezat dibuat. Seperti ini. Tambahkan sesendok krim dan krim kocok. Dan tentu saja tanpa marshmallow dan kayu manis. Voila coklat panas harum dan lezat sudah siap. Cantik sekali apa yang sedang dilakukan Britney. Wow seperti dia punya ide untuk menghias coklat panasnya, krim kocok, dan sirup coklat dan jelly beans. Bagus. Sekarang menghias coklat panasnya dengan biskuit dan juga sedotan yang manis. Minuman yang bewah. Bagus sekali Britney. Sepertinya semua pahlawan kita telah berhasil. Wow aku ingin mencoba ini dulu. Rasanya sepertinya sangat kaya. Hebat sekali. Sekarang yang ini. Cangkir yang sangat bagus nenek. Ini manis sekali. Saatnya mencoba. Tidak begitu enak. Dan kontestan terakhir kita kelihatannya keren. Ya biasa saja. Aku tahu siapa pemenangnya. Minuman yang ini. Britney selamat atas kemenanganmu. Semua kontestan kita sangat bagus. Dapatkah aku minta perhatian? Hal pertama yang aku inginkan adalah stick yang berair. Mudah. Akan dilakukan. Tidak masalah. Aku akan membuat stick yang paling lezat dan yang tercepat. Kita lihat saja nanti. Kepala chef sudah menangani kasus ini. Mengkohon mengikutinya. Apa yang dia lakukan di sana? Minyak? Sangat mudah. Aku bahkan bisa menunggakannya tanpa melihat. Hati-hati sayang. Aduh. Kamu tidak bisa bermain-main dengan makanan. Dan apa yang bisa mereka masak? Terserah. Dan keterampilan hebat yang kumiliki. Aku pasti menang. Lihat. Lihat. Aduh. Aku lupa menangkapnya. Cucu, kamu perlu berhati-hati lagi. Lihat ini. Letakkan stick dengan hati-hati di wajan. Balikan. Dan kamu bisa mendapatkannya. Kulitku bahkan lebih kemasan dari milik mereka. Iya, betul. Lihat. Percobaan kedua aku mulai. Di mana dagingnya? Oh, oh. Aku menangkapnya kali ini. Oh, tidak. Sekarang banyak sekali kotoran. Bagaimana bisa makannya? Oh, aku tahu. Kita tinggal menaruh saus tomat saja di atasnya. Ini bisa menutupi kotorannya. Kamu tidak terlalu pintar memasak, cucu. Stiku sempurna seperti biasa. Yang tersisa nyala sedikit lada dan setangkai rosemary. Nenek, kamu tidak tahu apa-apa tentang melayani. Ini emas. Apa yang lebih baik daripada stick emas? Tidak ada karena aku yang memasaknya. Seperti ini. Tambahkan garam. Dan selesai. Baiklah, mari kita coba. Apa-apaan ini? Kamu yang meracuniku. Alex, pekerjaanmu. Aku tidak akan makannya. Dan stick ini terlihat sangat lezat. Benar hebat. Dan yang tersisa. Wow, apakah ini emas? Aku tidak ingin menghabiskannya. Dan inilah pemenangnya. Apakah aku menang? Itu bagus. Nah, nah apa selanjutnya? Dan sekarang hidangan penutup. Aku ingin croissant. Keinginanmu mudah dikabulkan. Aku harap aku bisa menang kali ini. Wow. Nenek, kamu benar-benar pandai dalam hal ini. Dia punya barangnya. Kenapa kamu tidak membaginya denganku? Terima kasih. Terima kasih banyak. Yang tersisa nyala masukkan croissant ke dalam oven. Dan lihatlah. Tidak mungkin. Itu bukan untukku. Profesional cat tidak menggunakan produk setengah mantang. Hanya produk-produk yang segar dilakukan. Tinggal uleni adonan. Kita mulai dari awal. Uleni dan selesai. Sekarang kita akan melumuri dengan mentega. Dan potong agar croissant berbentuk sempurna. Seperti ini. Dan sekarang kita masukkannya ke dalam oven. Oh, keren. Wow. Nenek, apakah selama ini kau makan Nutella? Dan kamu tidak mengatakannya? Ini adalah penamping sempurna untuk croissant. Sangat enak. Saatnya mengeluarkan croissant. Jangan menunggu terlalu lama. Bau apa itu? Iya, benar. Ini bau apa ya? Oh, tidak. Croissanku. Mereka terbakar. Nah, sekarang hanya ada dua bara api. Kate pasti tidak akan menghargainya. Jangan terlalu marah. Kamu tidak akan menang lagi. Tidak ada satu pemenang dan itu adalah aku. Ini adalah croissant juaraku. Yang tersisa hanyalah menyajikannya dengan baik. Tambahkan krim kocok dan buah beri. Lalu jangan lupa sedikit gula taburan. Selesai. Mari kita lihat. Oh, ini ada seperti arang lagi. Alex, apakah kamu mencoba meracuniku lagi? Tidak mungkin. Dan croissant ini terlihat seperti menggugah selera. Iya, lumayan enak. Dan aku suka. Wow, mereka cantik sekali. Dan juga lezat. Cukup menakjubkan. Ini jelas merupakan pemenangnya. Keadilan akhirnya ditegapkan. Mohon perhatiannya. Aku bisa melakukan dengan makanan penutup lainnya. Pancake? Mudah. Nenek, bangunlah. Oh, apa yang aku lewatkan? Pancake? Yang ini sangat mudah. Adonan sempurna yang berarti pancake akan menjadi sempurna. Ini yang pertama. Sudah selesai. Ini nikmat. Aku tidak tahu. Ini hanya adonan. Apa yang begitu istimewa tentang hal itu? Oh, bingo. Oh, ya ide. Aku bisa menambahkan pewarna. Aku akan membuat pancake paling cemerlak di dunia. Kedua yang bagus. Ya. Pancake pertama sudah siap. Hanya beberapa lagi yang harus dipanggang. Satu, dua, tiga. Hebat. Yang kurang hanyalah sedikit mentega. Dan tentu saja sirup maple. Bukankah ini menggugah selera? Benar. Aku hanya perlu melakukan sesuatu untuk menghias pancake juga. Aku tahu. Pasta marshmallow tidak masalah. Buka tutupnya. Oh, betul ini lezat. Ya, dan disitulah tempatnya di atas, pengikut. Lalu selanjutnya taburan. Bagus. Bagus sekali, cucu. Oh, tidak. Aku tidak akan menyerahkan kemenanganku begitu saja. Aku punya resep rahasia. Sayuran hijau dan sosis. Bekon dan telur rebus. Pancake yang sempurna sudah siap disajikan. Dan tinggal di atasnya, kita tambuhkan beberapa irisan hijau. Nah, mari kita coba. Aku akan mulai dengan yang ini. Oh, baunya harum dan enak. Hmm, bagaimana dengan pancake yang ini? Mereka begitu ceria dan penuh warna. Ya, dan dia juga enak. Hmm, apa ini? Ini terlihat aneh. Kita harus memberi mereka kesempatan. Meskipun tidak, tidak. Kita punya pemenangnya. Ya, kemenangan adalah milikku. Super. Kalian melakukan dengan sangat baik. Dapatkah kalian membuat es krim? Kepala koki bisa melakukan apa saja? Tidak masalah. Tentu saja. Dan kali ini aku akan mendapatkan es krim yang terbaik dan terlezat yang pernah ada. Untuk melakukannya, tinggal hancurkan kue dengan benar. Hanya itu yang diperlukan. Satu, selesai. Dan tidak perlu merusaknya. Aduh, cucu awas. Aduh, tepat di mataku. Maaf. Oh, lihat. Chef sedang memasak di sana. Sementara kamu memanjakan diri, es krim terlezat dunia sedang dibuat. Aku menambahkan kulit lemon dan beberapa stroberi. Sekarang mari kita tambahkan beberapa tambahan. Tada. Selesai. Wow, ini seperti awan. Betul sekali. Keceritaan tidak begitu penting. Yang penting adalah rasanya. Dan aku yakin es krimku yang paling terasa enak. Karena aku membuatnya dengan cinta. Dan itu saja. Sudah selesai. Cinta, keindahan, semua mengkosong. Semakin manis, semakin lezat. Itulah yang aku pikirkan. Itulah sebabnya kita perlu menghias es krim dengan permen dan biskuit. Oreos Kittle sangat bagus. Dan di atasnya dengan topping coklat. Jangan lupa. Bukankah kamu tidak berlebihan, cucu? Tepat sekali. Mari kita lihat. Wow, apa itu? Kelihatannya menarik. Tapi apakah itu enak? Apakah itu mint? Uh, aku akan meneluarkannya. Tidak. Aku tidak suka. Kurangnya mint tidak akan menyelamatkan es krim ini. Harus aku mencoba yang satu ini. Kelihatannya menarik. Tidak buruk, tapi tidak hebat juga. Bagaimana dengan yang satu ini? Aku akan coba. Ah, betul. Dia manis dan lezat sekali. Sudah aku bilang, semakin manis semakin baik. Itu adalah tantangan memasak di Parara. Sampai jumpa lagi di tantangan berikutnya.